Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufazukat dengan tutorial selesai dengan tutorial bagaimana membuat papan kliat dengan menggunakan alat follow pad. Di sini saya akan menetapkan gambar untuk pilihan, Anda bisa klik view dan klik Reference Image, Anda bisa klik add image dan search for image, saya akan menggunakan image ini, Anda bisa klik Open, ia akan terlihat di Plane ini dan saya akan menggunakan Opacity di sini, Anda bisa menggunakan Reference Image, klik di Top View dan Anda bisa menggunakan Projection ke Autographic. Selanjutnya, kita bisa klik 3D Skate dan untuk drawing pertama, saya akan menggunakan Line Command, Anda bisa klik di sini, Line Skate, start from this point, saya akan menggunakan point ini. Selanjutnya, kita bisa menggunakan tool ini untuk point art, klik dari point ini ke atas di sini, dan Anda bisa menggunakan point ini, kita akan menggunakan line, start from this point, pointart, di sini, ke atas di sini, dan ke atas di sini. Kemudian kita bisa lihat bantuan rata dari sini. Lampu di left, klik di atas di sini. Dan setelah kita klik di atas di sini. and the last we can create line start from this point into this point okay you can uncheck this profile and we create a new profile you can use this circle command we create circle init I will change scale for the circles with symmetric option and then keep proportion I will change for x-axis into a 0,5 okay and then you can close close again and this sketch okay we have these two object and first I will hide the reference image you can click view click our reference image and then you can click this icon to hide can close again okay to convert this sketch into 3d models we can use follow path tools first you can select this profile circle and then second profile you can click tools and then click follow path next you can click preview and it will be create a small paper clip in it okay you can click OK to apply and you can uncheck this profile and only check so this mesh object we can use a thickness into this model so you can click modify and then click add thickness okay in here you can click preview okay this for six you also can active reference image again close okay this for six or you can change english into 7 this for seven and if you done you can click close save change and it will be create a 3d model sub hyper clip you also can use a round object to make more smooth for these 3d models you can click preview okay sorry this are very high you can change into 3 2, ok, ini ok, dan kita bisa klik ok untuk membeli. Sekarang kita sudah membuat klip ini simple paperclip dengan self-cut software, dan kemudian menggunakan tool Followpad ini. Oke, cukup hari ini untuk tutorial tutorial 3D modeling, bagaimana menggunakan tool Followpad untuk membuat klip 3D paperclip. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini, silakan komen di bawah video ini, dan selanjutnya adalah tutorial 3D modeling basic 3D modeling.